BNS Special Figur kali ini menghadirkan figur politisi yang menjadi inspirasi anak muda Kota Kupang. Bermanfaat bagi orang lain menjadi moto hidup seorang dokter yang sekarang menjabat sebagai wakil wali Kota Kupang Priode 2017-2022. Please welcome Bapak Dr. Herman Usman. Welcome back to Baomong Nonstop, Sunday asal Baomong. Apa kabar basodara semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan pastinya berbahagia. Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa kembali dalam program kesayangan kita bersama, Baomong Nonstop Podcast Special Figur. Dan Kak Andi juga senang kenapa? Karena hari ini Kak Andi dapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu sosok idolanya Kak Andi. Dan Kak Andi yakin ini juga menjadi idola kita bersama. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Herman Usman selaku wakil wali Kota Kupang saat ini. Ya kita berikan tepuk tangan. Apa kabar Bapak? Apa kabar baik Andi dan kru BNS Squad selamat sore, salam jumpa, salam sehat. Salam sehat ya karena kita hari ini bukan cuma berbincang dengan politisi aja tapi juga dokter nih teman-teman. Bapak terima kasih banyak karena Bapak sudah berkenan untuk hadir di program kesayangan BNS Squad yaitu BNS Podcast Special Figur. Dimana program ini akan menggali tentang kisah-kisah inspiratif dari guest star yang hadir dalam program ini Pak. Dan hari ini kan Bapak yang hadir ya kita bakalan chit-chat sama Bapak. Tapi sebelum itu kita akan ajak Bapak nih untuk bermain games andalan dari BNS Podcast Special Figur. Dan apalagi kalau bukan, rogo-rogo! Yeay sekarang tabung rogo-rogo sudah ada di depan Kak Andi dan mohon izin Pak untuk menjelaskan kenapa disebut rogo-rogo. Karena akan ada kegiatan untuk mengambil sesuatu di dalam tabung ini. Dan sesuatunya ini adalah kertas Pak, gulungan kertas. Nah gulungan kertas ini berupa tantangan dan pertanyaan. Jadi nanti kalau Bapak dapat pertanyaan berarti Bapak harus jawab dengan jujur. Tapi kalau Bapak dapat tantangan berarti Bapak harus siap untuk melakukannya. Siap Pak ya? Oke. Oke, karena Bapak adalah bintang tamu spesial kita hari ini. Maka Kak Andi mempersilahkan Bapak untuk yang pertama. Boleh Pak ya? Ya, ambil langsung. Boleh Bapak langsung mau ambil juga boleh. Atau mungkin Andi bantu untuk rogo-rogo juga boleh Pak. Ini boleh sekali. Oke. Silahkan Pak. Supaya jangan di ada curigaan. Oke. Ya, biar tidak ada dusta lagi di antara kita di sini ya teman-teman. Ini semua langsung dipilih secara acak ya Pak ya? Ya. Sudah. Boleh Pak? Oke. Baca Bapak. Oke. Sebutkan dua olahan makanan lokal khas NTT. Yang pertama, CI. CI. Yang kedua, sayur rumpu rampi. Nah ini pertanyaan tidak susah ya buat Bapak ya? Tidak. Ya. Karena kayaknya sudah hafal di luar kepala. Ya, orang NTT. Orang NTT asli luar biasa. Ya, jadi rumpu rampi dan CI teman-teman. Jangan lupa untuk bawa oleh-oleh. Kalau seandainya berkunjung ke Kupang. Bisa mencoba juga rumpu rampi Pak ya? Wah, harus. Harus. Dua menu favorit Kak Andi juga. Nah, luar biasa. Sekarang giliran Kak Andi lagi Bapak untuk mencoba rogo-rogo. Karena nanti Andi juga harus dapat gilirannya masalahnya ya. Supaya jangan cuma Bapak aja di sini teman-teman. Oke. Andi sudah dapat Pak? Mohon izin untuk baca. Silahkan. Iya. Sebutkan satu tempat wisata di Kota Kupang yang menjadi tempat favorit bersama keluarga. Dan kenapa? Aduh, ini keluarga juga jarang sebenarnya. Bareng-bareng tapi sebenarnya paling sering sebenarnya ke Lesiana, Pak. Pantai Lesiana itu adalah tempat yang Mama sama Ayah sering kesana. Dan kita sering bakar-bakar ikan di sana. Jadi itu adalah tempat favorit keluarga. Oke. Sekarang giliran Bapak. Oh iya, kita tepuk tangan dong. Iya, kan? Sekarang giliran Bapak kalian tepuk tangan. Giliran Kak Andi tidak tepuk tangan. Gimana sih? Gila serisial ghost kan? Iya. Oke, sekarang giliran Bapak lagi. Mau diizinkan Pak diambil. Supaya jangan lama-lama. Iya, benar sekali. Apa itu, Pak? Sebutkan tiga nama patung yang ada di sepanjang jalan Kota Kupang. Patung Tiroza. Tiroza. Terus... Merpati. Merpati. Iya, benar. Ini... Ada juga sobe son bayi juga, Pak. Son bayi, iya juga. Lalu ini kirap remaja itu. Betul sekali. Oh, kita berikan tangan kita. Patung kirap juga betul, Pak. Saya punya kota. Iya, benar. Saya punya kota. Bapak yang punya kota. Mohon maaf ya. Tapi kota kita bersama ya, Pak. Iya, benar. Nah, luar biasa ini. Berarti haruskah Anda lagi main? Atau kita kasih Bapak aja ya? Karena Bapak kan special guest, Pak. Oke. Boleh ya, Pak ya? Terakhir ini ya? Iya, terakhir, Pak. Ini terakhir. Ini games ini kayaknya. Itu apa? Iya. Apa itu, Pak? Apa itu kutipan favorit Anda? Kutipan quotes favorit Anda? Quotes favorit? Ya, saya tidak pernah lupa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah quotes-nya Bapak ya? Luar biasa. Memang bermanfaat bagi orang lain. Saya sejak tamat dokter, saya lalu pilih itu. Karena saya ingin profesi saya, bukan untuk saya. Saya sekolah dokter itu untuk menolong orang. Jadi harus dirasakan manfaat. Wow, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Segmen Cicet bersama Bapak Dr. Herman Osman, Wakil Wali Kota Kupang, tercinta kita. Oke, menarik sekali Bapak yang tadi permainan rogo-rogo kita sangat seru. Bapak juga bisa menjawab dengan sangat cepat. Dan tadi Anit sempat dengar tuh, ada satu pertanyaan di rogo-rogo. Quotes favorit Bapak nih. Quotes favorit Bapak kan bermanfaat bagi orang lain. Benar ya Pak? Betul, betul. Ada kisah dibalik itu nggak sih Pak? Ya, jadi quotes itu sebetulnya saya ambil setelah saya disumpah jadi dokter. Oke. Salah satu level kesumpah itu adalah mengutamakan kepentingan penderita. Mengutamakan kepentingan penderita. Penderita itu fokus. Fokus utama dokter ya. Lalu saya berpikir, apa lagi? Saya harus bermanfaat untuk orang. Iya. Dan sejak itu saya langsung mempraktekan. Saya punya ilmu kedokteran. Bermanfaat bagi orang. Jadi bermanfaat bagi masyarakat luas. Minimal menyembuhkan orang. Betul Pak. Kalau menolong persalinan, selama. Kalau operasi dulu kami bisa operasi. Iya. Operasi buntu, operasi cesar, patah. Jadi saya harus bermanfaat untuk orang. Benar. Setelah saya persiun dokter, sekarang saya dalam dunia politik. Ya politik itu kan bonum komuni. Iya Pak. Kepentingan umum. Betul. Nah, saya harus bermanfaat. Itu motos. Jadi ada korelasinya. Ada. Dari yang tadinya berat dari dokter ya. Ada kontinuitasnya. Betul. Dari dokter, profesi untuk orang. Sekarang untuk, bukannya orang sakit. Tapi people. Seluruh masyarakat. Betul. Community. Iya. So, saya harus bekerja untuk itu. Benar sekali. Dan dokter itu disumpah untuk melayani. Saya juga disumpah untuk melayani masyarakat. Iya. Sama. Betul. Hanya beda lafal. Tetapi intinya adalah Tuhan sebaik saksi. Atas pekerjaan saya kemudian. Wow. Luar biasa ya. Jadi memang ini sudah panggilan dari hati juga ya Pak. Kalau mau dibilang panggilan bisa juga. Tapi ya memang itu passion saya untuk menolong orang. Betul. Emang sudah susah ya teman-teman ya. Kalau dibilang sudah passion ini. Wah kalau mau kebermanfaatannya luas ya Pak ya. Dari profesi menjadi seorang dokter. Akhirnya juga. Yang menjadi politisi. Menjadi seorang politisi yang berdampaknya. Luas. Membuat kebijakan akhirnya juga dampaknya bisa luas. Dan pastinya dampak yang baik yang sama-sama kita harapkan. Karena politik itu ya untuk kebaikan. Betul Pak. Bukan. Mungkin cara-cara modusnya yang tidak benar. Tapi tujuannya pasti untuk yang baik. Nah ini menarik Pak. Kalau senangnya kita berpikir kembali Bapak punya quotes adalah bermanfaat bagi orang lain. Betul. Nah memang secara korelasi bisa nyambung dengan saat ini Pak. Apakah selain tujuan tersebut ada tidak tujuan lain yang menjadi fokus Bapak ketika memutuskan terjun ke dunia politik Pak? Begini setelah saya pensiun saya rasa umur 56 itu masih kuat. Oke. Saya pikir kalau saya punya potensi. Karena begini saya tidak di wariskan orang tua saya tidak mempunyai warisan yang banyak. Betul. Tapi ada dua yang dia wariskan untuk saya. Dia beritahu. Apa itu Pak? Saya kasih otakmu. Dan yang kedua saya kasih hati. Oke. Otak dan hati. Itulah yang dia besarkan saya dididik. Wow. Jadi saya pikir saya punya pikiran harus makin saya manfaatkan. Dan pendidikan lah. Pendidikan. Yang membesarkan saya punya otak yang membesarkan. Nah saya memanfaatkan saya punya. Setelah saya pensiun berarti sebagai pegawai negeri saya finish. Tapi sebagai dokter belum saya tidak finish. Karena kebermanfaatannya itu tidak ada usianya ya Pak? Sampai Tuhan mengatakan Herman saya tarik. Finish. Oke. Benar-benar ya. Benar-benar. Sebagai human, sebagai manusia, kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dipertahankan. Saya kira itu yang penting untuk keusahaan. Bagi generasi muda itu penting. Betul sekali. Bahwa saya bisa bermanfaat itu harus dimulai dari kemampuan perorangan. Iya. Kemampuan seseorang. Kalau saya tidak ada kemampuan bagaimana saya bermanfaat. Betul. Nah itulah gunanya pendidikan. Betul sekali. Itulah gunanya sekolah. Dan pembentukan karakter. Sejak dini itu penting. Dan saya harus mengapresiasi. Semua keluarga itu membentuk karakter kita sejak dini. Iya. Apalagi saya ini anak manja. Anak bungsu. Tidak diharapkan dulu saya jadi dokter. Sama sekali tidak ada mimpi. Waktu saya mau masuk di SMA jurusan IPA. Iya. Kakak saya itu masih melecehkan saya. Jangan sampai duit habis. Hanya untuk menurut. Karena sekolahnya begini-begini sih. Karena anak bungsu kan. Karena sudah tidak ada harapan untuk menjadi ini. Tapi saya bilang tidak. Ini titip banting setir. Iya. Saya mau jadi dokter. Ah kaget mereka. Mau jadi dokter. Loh sudah nakal sudah manja mau jadi dokter. Saya bilang iya buktikan. Nah di SMA saya buktikan. Bahwa saya aman-aman. Tapi kan kalau menjadi dokter nih Pak ya. Sekarang aja untuk kuliah di kedokteran aja. Kita butuh biaya yang lumayan banyak Pak. Jaman saya juga. Iya. Tahun 68. Jaman Bapak juga pasti. 1968. Saya kumpul uang 30 ribu itu setengah mau mati. Oke. Karena menyetuk. Kalau sekarang mungkin 3 ribu. Saya cerita berapa. Tapi waktu itu saya disuruh memilih. 20 ribu. 30 ribu. Atau di atas 100 ribu. Iya. Nah karena saya ini beasiswa. Oh Bapak beasiswa. Saya beasiswa. Bukan karena backgroundnya dari orang yang berada. Bapak orang tua saya. Minta maaf. Saya menjuruh tinggi hormat saya. Orang saya tukang solder. Tukang sepatu. Tukang solder. Tukang sepatu. Buat keliling. Di Manggarai. Di Manggarai Pak. Jadi saya bisa bikin keliling. Bapak juga bisa bikin keliling. Keliling yang besar bikin sol sepatu. Potong ban. Oto bikin sendal. Dulu kami istilahkannya SBO. Sendal ban oto. Oke sendal ban oto ya. Jadi dibikin. Jahit. Ini tangan saya masih. Bekas saya tidak bikin hilang. Karena pisaunya tajam. Untuk pisahkan ringnya ban. Itu kan bukit pisau yang tajam. Betul. Dan ayah saya mengajarkan tekniknya. Kan saya pikir dulu bagaimana. Ternyata beliau punya skill itu. Iya. Dan dia. Beliau almarhum itu punya. Skill itu sampai dipakai oleh. LP. Untuk jadi instruktur. Di dalam LP. Jadi mentor. Jadi mentornya ya. Untuk pelatihan seperti itu ya Pak. Iya. Wow. Jadi luas iata. Jadi memang diterpa dengan. Berangkat dari keluarga yang. Yang tidak. Secara ekonominya. Susah. Oke. Dibilang susah ya Pak. Mama saya seorang. Ibu rumah tangga. Tapi dia punya kemampuan. Untuk mengobati orang. Patah tulang. Oke. Mama saya. Urut. Tapi bukan yang patah apa. Dia bisa. Iya Pak. Iya. Jadi memang tekan urut juga. Mama seringkan. Tapi urut hanya untuk yang patah. Kalau ada patah. Luka. Gila rawat. Mama rawat. Wow. Luar biasa sekali Pak ya. Minta maaf. Saya pernah. Lihat lukanya. Bau sekali. Ada ulatnya. Tapi Mama tenang-tenang aja. Dan sembuh. Sembuh. Iya. Saya enggak. Tadi itu obatnya. Saya lihat kapur siri aja. Tuhan pakai tangannya Mama. Iya Pak kursi. Untuk banyak orang. Saya umur 6 tahun Mama meninggal. Jadi saya tidak terlalu banyak mengenal Mama. Iya. Ayah saya. Justru memorinya itu lebih banyak ke kedekatan Bapak dengan Ayah Bapak. Dengan Bapak ya. Karena memang. Tapi banyak pelajaran hidup yang pastinya diajarkan Ayah. Ada hal yang diingat enggak Pak? Kira-kira mungkin ada pesan yang pernah Ayah sampaikan ke Bapak sendiri. Jadi kalau masih kecil kan nasihatnya banyak sekali. Iya. Ternyata. Jadi pada saya mau kuliah itu dia pesan begini. Belajar dulu. Belajar dulu. Perempuan itu gampang. Oke. Itu catat tuh BNS Squad ya. Belajar dulu perempuan itu gampang. Iya Pak. Kalau kamu sudah kerja bagus. Iya. Pasti ada. Iya. Bukan perempuan kejar kamu. Tapi kalau kamu melamar orang. Iya. Pasti orang akan tahu. Kamu itu siapa. Iya. Sudah setuju. Jadi waktu itu ya saya coba. Dan saya punya janji dengan Ayah itu saya bilang. Orang yang dimanggarai kan kalau beli itu mahal sekali. Iya Pak. Disebut kerbau, laku, dala, uang. Tapi saya bilang sama bapak saya. Kalau saya mau menikah bapak jangan keluar uang. Gaji dokter saya. Praktik dokter saya sudah bisa saya urus. Sudah setuju. Wow. Jadi waktu saya nikah itu sampai motor saya jual. Iya. Demi janji saya tadi itu. Ingin buktikan. Iya. Buktikan. Eh kurang 25 ribu. Kurang 25 ribu. Waktu itu ya. Akhirnya ngemis sama kakak. Saya bilang semua saya sudah siap. Hanya kurang, kurang berapa nih Pak? 25 ribu. Saya kasih 50. 25 ribu tahun 1978. Besar tuh. Iya. Lumayan besar pasti. Bukan lumayan. Waktu itu besar. Besar sekali ya Pak. Tapi saya bersyukur. Ya itulah kita olah. Jadi luar biasa. Sangat penginspirasi sekali ya. Kalau kita mau bilang perjalanan hidup bapak dari. Memang teman-teman pikir saya itu dari. Ayah saya itu seorang kepala daerah. Atau pejabat. Ya nanti. Banyak yang berpikir demikian Pak. Jadi pada waktu saya sumpah dokter saya hadirkan bapak saya. Betul. Mereka lihat bapak saya ternyata itu. Orang yang bukan siapa-siapa. Tapi saya salut loh Pak. Ya. Saya salut karena banyak sekali anak-anak milenial di luar sana yang. Mereka kurang percaya diri. Karena mereka berangkat dari background keluarga yang terbatas. Dan akhirnya mereka tidak berani mau untuk bermimpi besar. Tapi bapak bisa patahkan. Saya mimpi. Karena mimpi saya itu sederhana. Saya mau sebagai pejabat saya punya piyama. Dan piyama itu disetrika orang. Piyama itu. Ya itu saja. Karena saya dulu setrika kakak saya piyama. Saya punya satu waktu. Saya punya piyama. Harus disetrika orang. Oke. Dan caranya saya harus sekolah. Saya ada empat O. Empat O. Menjadi kepala daerah. Pertama optimisme. Optimisme. Oke baik. Ya O yang kedua otak. Ya harus. Harus ada otak bapak. O ketiga itu orang. Orang. Orang yang mempengaruhi saya. Ya. Yang terakhir ongkos. Ongkos. Benar sekali ya. Jadi optimisme. Terus juga harus ada otak. Ada orang. Dan harus ada ongkos. Kak Andika sudah sebut pertama optimisme. Dan saya salut. Memang optimisme itu penting. Tapi memang pak. Kisahnya bapak itu sangat memori hati kita. Aduh saya sondek bisa. Sondek bisa betul. Iya betul. Aduh betul. Aduh aduh. Aduh. Jangan. Iya. Saya bisa. Betul. Perkara nanti. Macam besok-besok. Ada kak Andi tanya. Bapak mau jadi wali kota. Oh saya mau. Perkara menang kalah. Itu urusan kemudian. Tapi saya itu. Saya mendanggungi pertanyaan itulah. Saya tahu ada pertanyaan begitu sebentar. Ya jadi ini dengar ya. Berangkat dari optimisme. Jadi generasi muda milenier. Optimisme itu penting. Karena itu ada. Apa. Hormon untuk merang. Stimulun. Untuk motivasi. Untuk action. Iya. Iya. Tapi kalau kita bangun. Hei. Ibarat bangun tidur. Iya pak. Hei. Aduh. Nanti malas betul pak. Bangun tidur. Ibarat. Seperti lagu anak-anak. Bangun tidur. Aku terus mandi. Iya. Jadi terus mandi. Artinya. Bukan harus mandi betul. Tapi harus. Harus bergegan. Iya benar. Harus beraction. Harus ambil tindakan. Loyo. Aduh. Matahari masih belum naik. Nanti. Dibatasi. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang nih pak. Ada. BNS squad kita yang lagi nonton. Mungkin dari Manggaraya. Ataupun mungkin. Dari seluruh NTT. Baik itu. Enu ataupun Nana. Atau siapapun itu. Nyong. Nona. Yang akhirnya bilang. Wih. Terinspirasi dengan cerita bapak nih. Karena sangat optimis sekali. Ada gak sih pak. Tips. Percaya diri. Dari bapak nih. Yang bisa bapak sampaikan ke. Anak-anak milenial yang nonton nih pak. Saya confidence. Tapi tidak over confidence. Oke. Over confidence itu berbahaya. Nanti kita tidak. Seolah-olah yang lain semua orang. Tidak. Confidence. Nah bagaimana saya bisa punya confidence. Yang pertama saya harus punya kompetensi. Oke. Kompetensi. Kompetensi. Saya harus punya kompetensi. Betul. Kalau tanpa kompetensi. Ah siapa dia. Siapa sih yang ngomong tuh. Apa dia. Dia bisa apa. Kan lho pak. Jadi saya kompetensi. Jadi saya pikir sebagai dokter. Saya sebagai kepala dinas. Apalagi saya kebetulan. Bagil balik kota. Iya. Kalau saya memotivasi orang. Memang beliau. Betul. Kan begitu. Itu kompetensi. Yang kedua. Kalau saya mau. Supaya saya confidence. Komunikasi. Komunikasi. Benar. Komunikasi penting. Saya tidak sehebat kali untuk public speaker. Tetapi. Jangan begitulah pak. Waktunya saya juga belajar dari bapak. Tetapi saya. Saya. Instruktur public speaker. Untuk pejabat. Oke. Jadi kan pejabat itu. Banyak kadang-kadang ngomongnya. Buka mulut tidak betul. Artikulasi tidak betul. Pemilihan diksi salah. Wah. Saya latih mereka. Bagaimana. Jadi sorot. Bagaimana supaya jangan gugup. Andi punya peluang untuk masuk sebagai mentor juga di situ pak? Iya. Bisa. Silahkan. Untuk pejabat-pejabat. Saya itu. Kemudian. Saya harus. Ya. Tadi kompetensi. Intelektual. Intelektual. Intelegensi. Intelegensi saya. Saya kalau tidak bodo-bobo. Tidak pintar-pintar amat. Saya tidak sampai S2. Ya. Tapi saya pikir. Dengan dokter saja. Saya sudah memproduksi yang disebut. Frame of thinking. Betul. Setuju. Tidak tiap orang kalau tidak ada frame of thinking. Tidak akan maju. Saya punya frame of thinking sebagai dokter. Sehingga saya mau pindah ke politik enak. Pindah ke pemerintahan enak. Karena saya sudah frame of thinking. Ya. Karena gak berpikir saya. Dan itu. Tengah malam pun mimpi pun saya punya frame of thinking saya. Karena dokter sudah di dalam 10 tahun kan. Iya. Nah gitu. Wow. Lalu yang terakhir tentu ya. Harus. Sensitivitas. Sensitivitas. Kepekaan terhadap. Orang. Betul. Kebutuhannya. Maunya dia. Itu penting. Kadang-kadang orang ngomong seenaknya. Tanpa memikirkan. Dia. Siapa sih dia. Saya harus peka. Audien saya siapa. Nah begitu. Nah ini. Maka saya confidence. Itu saja tips. Luar biasa ya. Jadi memang kalau kita mau bahas kembali. Ya Bapak ini. Aduh Bapak. Jadi yang tadi Andi catat-catat itu banyak sekali ya. Mulai dari. Kita harus punya skill ya. Baru. Kita harus punya skill. Terus juga kita harus juga pandai untuk mengkomunikasikan. Betul. Iya kan. Terus juga harus intelijen. Iya harus. Harus cerdas dong. Iya kan. Sensitivitas. Iya benar. Dan juga harus peka terhadap sekitar kita. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu juga dengan ketulusan itu sendiri Pak. Betul. Kalau waktu pacaran kan juga harus peka. Oh iya benar Pak. Kalau nggak peka gimana. Iya kan. Putus Pak. Putus kalau nggak peka. Harus peka. Iya. Kalau ceweknya saya bilang. Ah tahu ah. Itu ah tahu. Kan cewek itu kan ditanya kadang-kadang. Ah tahu ah. Tahu sendiri. Kan itu jawaban-jawaban yang ngambang. Benar. Waktu pacaran. Iya. Nah di situ kita harus peka. Ya tahu ah. Nggak tahu. Atur aja. Ah itu jawaban yang ngambang. Nah itu. Kita sebagai laki-laki harus memutuskan sebetulnya yang ngambang itu apa. Ambil luang. Ini. Terserah kalau itu negatif-negatif. Tapi wanita itu berkata wah dia punya keputusan. Iya. Dia percaya ternyata ini orang yang bisa beri begini diambil keputusan. Benar tuh ya. Jadi buat BNS Squad ya. Jadi kalau seandainya yang khususnya yang enu-enu. Yang nona-nona. Kalau mau pilih laki-laki itu jangan lupa. Pilih yang berani ambil keputusan. Iya benar. Ya. Karena ini kan mau pilih pemimpin keluarga juga Pak. Beratannya dari keluarga Pak. Membangun keluarga itu tidak semudah enak. Tidak semudah yang diimpikan. Berarti besok saya pacaran. Nikah saya begini. Bukan itu. Bukan itu. Iya ini menarik sekali ya. Itu bagian dari pada kehidupan orang. Tapi responsibility. Itu penting. Bertanggung jawab. Benar. Saya tidak pernah memimpi bahwa saya bisa membangun sebuah rumah untuk istri saya. Pada saat nikah pertama. Tidak mimpi. Karena saya tidak tahu. What next? What happen in the future? Wow. No one knows. Tetapi. Karena saya sudah commitment. Responsibility. Saya harus keras. Betul Pak. Yaitu. Motivasi saya. Termotivasi akhirnya ya. Ya akhirnya. Ya. Kan dirimu. Bahwa saya punya rumah kecil. Punya mobil bekas. No problem. Tapi saya tunjukkan kepada istri saya dan anak-anak saya. Bapak bertanggung jawab untuk kamu. Sekolah kan anak. Meskipun cuma S1. No problem. Tapi saya sudah. Bekal otak saya sudah. Saya warisan kamu di otak. Lalu hati. Iya. Wow. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa nih Pak. Ini sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Bandai Squad ini bukan eto ya. Ini bukan eto. Tapi ini betul-betul berangkat dari Kak Andi ini. Sangat menginspirasi cerita dari Bapak. Bapak Wakil Wali Kota. Kupang. Kita tercinta. Bapak. Ini kan Bapak terjun ke dunia politik nih Pak. Iya kan. Bapak terjun ke dunia politik. Berangkat dari menjadi seorang dokter. Iya kan. Pasti teman-teman sejauh juga bertanya-tanya nih Pak. Betul. Iya kan. Iya. Kok bisa. Bagaimana. Kok pikirannya seperti apa. Kok sampai dari dokter. Bisa terjun ke politisi. Bahkan sekarang menjabat Pak. Sebagai Wakil Wali Kota. Itu bangunnya tanggapan seperti apa Pak. Jadi gini. Tadi kira saya sudah buka clue pertama. Bermanfaat beberapa orang. Itu penting. Yang kedua saya punya modal frame of thinking sebagai dokter. Frame of thinking ya Pak ya. Ketiga saya pikir. Di masa pensiun saya ini masa tua. Saya masih bermanfaat untuk orang. Salah satu memanfaat. Bermanfaat itu adalah. Kalau dokter sudah tidak mungkin. Karena banyak saingan. Saya banting setir. Politik. Saya bisa di politik untuk bermanfaat untuk orang. Bisa. Terjunlah saya di dunia politik. Oke. Lalu kebetulan. Jadi dipilih oleh rakyat. Jadi Wakil Wali Kota. Wow. Saya lanjutkan. Iya. Nice ya. Oh. Inilah Pak. Makanya kita kalau lihat. Sekarang ini kan banyak sekali nih. Anak-anak muda. Yang jadi kader-kader politik. Nah bagus itu. Saya dukung. Dukung. Karena masa depan itu. In their hand. Omong pemuda. Selalu omong. The future. Jangan omong masa kini. Tapi kalau ada omongan. Tetapi preparenya from now. Iya. For tomorrow. Iya. Tapi kalau misalkan nanti ada omongan bilang. Anak muda. Generasi muda. Melek ke dunia politik. Mereka kan belum berpengalaman Pak. Kalau misalkan ada haters yang. Siapa yang punya pengalaman berpolitik. Kalau tidak memulai. Betul. Langkah sepuluh dimulai dengan satu langkah. Iya kan. Luar biasa. Lalu saya tidak tahu. Tapi saya bisa. Coba aja deh. Ternyatanya. Saya itu gini kampanye. Pengetahuan saya. Bagaimana memotivasi. Bagaimana supaya orang pilih saya. Bukan menolongkan diri saya. Betul. Tetapi dengan saya punya cara omong. Kemasan program. Pemilihan diksi. Lalu orang bilang. Ternyata Bapak ini enak. Orang kupang. Itu omong non-stop. Iya. Tidak boleh bagai apa itu. Orang kupang sudah dipilih. Betul. Jadi Bapak Omong ini sudah benar ini. Benar ya Pak. Melatih orang supaya. Bukan beromong atau cerewet. Bukan. Betul. Mengungkapkan apa yang dalam pikirnya terlancar. Iya. Biar kita sonde asal Bapak Omong. Betul. Betul ya. Tapi saya senang kalau misalnya orang bilang. Wah perempuan itu istri saya cerewet. Oh saya senang. Menandakan istri saya tahu bahwa saya berkuasa. Makanya udah cerewet. Oke. Benandakan bahwa istri saya itu emang mengawasi saya. Iya. Saya adalah belonging. Oh Lord. Dia. Saya ini miliknya. Dia makanya udah cerewet. Masa dia cerewet dengan laki-laki lain. Kan gak ada. Betul. Itu jadi partai aja kalau cerewet. Kalau pacar itu sedikit merepet. Cerewet. Saya senang karena dia tahu Bapak. Oh miliknya dia itu saya. Sampai dia tidak mungkin ada perlihatan yang lain tuh. Cerewet. Dia tidak mungkin. Betul Pak. Yang posong. Jadi kalau ada yang muda-muda milenial temannya cerewet. Gak apa-apa. Hebat Bapak. You diakui keberadaannya. Sampai-sampai dia cerewet. Di proteksi. Iya kan. Diawasi. Diawasi benar sekali. Begitu. Rasa sayang juga Pak makanya cerewet. Ya makanya istri saya kalau cerewet. Bapak jangan rokok. Eh Bapak jangan makan itu kan cerewet. Iya. Tapi kalau saya tidak bilang. Jangan terbisa. Pelan-pelan. Betul sekali. Slowly. Slowly but sure. Luar biasa sekali ya Bapak. Setuju. Iya. Nah ini Andi tuh dari tadi tuh. Merasa tergagum kagum Bapak sebenarnya. Tergagum kagum dengan pola pikir Bapak. Mencet Bapak. Apalagi background Bapak gitu. Bukan karena Bapak hari ini jadi wakil wali kota. Jadi Andi ngomong seperti ini gitu. Tapi. Andi selalu bertanya-tanya. Ketika Andi mengagumi seseorang. Andi selalu bertanya kepada orang tersebut. Karena Andi kan suka baca buku juga nih Pak. Iya. Saya pikir orang-orang cerdas pasti sering baca buku juga. Bapak ada gak buku. Yang memang Bapak sering baca. Dan itu menginspirasi Bapak. Iya. Untuk. Pertama buku yang saya baca pertama dulu itu adalah. Leadership. Leadership. Buku-buku saya yang praktis. Leadership. Tentu dalam konteks management. Iya. Yang kedua. Public speaking. Public speaking. Makanya di Youtube itu kalau ada yang public speaking. Saya selalu ikuti. Iya. Tentu saya apa-apa. Saya sering. Saya dengar. Dengar saja. Hanya untuk menambah pengalaman. Pengetahuan saya. Iya. Itu public speaking. Yang ketiga. Saya bicara. Baca biografi. Biografi ya. Toko-toko. Orang. Toko dunia siapa saja. Iya. Toko-toko hebat ya Pak. Iya. Untuk membaca. Untuk mengetahui dunia. Kan saya tidak pernah ke Amerika. Iya. Tapi bagaimana saya mengenal. President Eisenhower. Bagaimana saya mengenal. Dia memimpin negara dunia di Amerika. Dari jarak jauh. Iya. Baca bukunya. Betul. Kemudian. Yang buku saya punya. Teknik analisis. Analisis. Soal problem analisis. Kerangka berpikir. Bagaimana mengatasi masalah. Pakai ilmu lah. Tidak bisa. Seenaknya. Iya. Yang terakhir ini. Saya baca buku. Traveling. Traveling. Ada rencana mau traveling Pak? Saya. Ya ada. Tapi kalau. Ada teman-teman. Karena banyak orang yang menulis. Dia. Sudah sampai di Rusia. Oh iya Pak. Melihat di Vladivostok. Bagaimana dia menyeberang dari Pakistan ke Afghanistan. Di tengah perang. Dia bisa selamat. Bagaimana dari China dia terus turun Afghanistan. Eh keluarnya di Pakistan. Pakistan India. Itu kan tidak gampang. Benar. Modalnya cuma jalan kaki sepeda. Bahasa juga tidak. Mau dibuat. Menarik. Artinya dia memberi pelajar. Meskipun dia jauh lebih mudah dari saya. Ternyata saya belajar banyak. Dari dia punya perjalanan. Betul. Jadi saya mengikuti sejarah ini. Tapi saya belajar. Apa sih sebetulnya saya mau ambil dari orang. Iya. Wow. Itu kira-kira buku yang saya. Yang sekarang menonton baca-baca. Tetapi buku yang tetap ada itu ada dua buku. Apa itu? Satu buku humor. Humor. Oke. Yang kedua buku pelajaran bahasa Inggris. Oke. Oke baik. Inggris saya kan atau tidak. Oke. Jadi grammar saya tidak betul. Atau tidak teman-teman. Grammar saya tidak betul. Oleh karena itu kalau ada apa-apa. Saya ambil buku SMA Class 3 saja lah. Saya ambil Inggris SMA Class 3. Jadi jangan ngomong yang tinggi-tinggi. Ngomong yang pelajaran SMA saja. Cokok. Jadi benar-benar never stop learning ya teman-teman. Oh never too old to learn. Iya benar sekali. Jadi sama kayak BNS juga yang bilang never stop being creative ya. Jadi kurang lebih hanggir sama Pak. Never too late to mind. Jangan pernah terlambat berpikir. Tidak apa-apa. Terlambat berpikir. Betul. Jangan bilang ah sudah tua. Oh nanti tua betul. Saya belajar. Iya. Karena bagaimanapun karakter kita itu terbentuk dari circle pertemanan kita. Terus juga dari buku apa yang sering kita kompungsi apa ya. Itu penting. Karena saya ambil dia punya manfaat. Iya. Manfaatnya luar biasa. Jadi kalau mau pengen seperti Bapak Herman teman-teman. Jangan lupa untuk baca yang namanya. Buku Leadership. Public Speaking. Terus juga jangan lupa baca toko-toko dunia ya. Biografi ya Pak ya. Iya betul. Terus juga tentang kerangka berpikir di analisis ya Pak ya. Karena banyak quotes-quotes dari orang-orang yang hebat itu bisa kita pakai. Modifikasi sedikit. Tetapi aplikasinya besar. Dan juga jangan lupa untuk supaya menyenangkan diri baca buku Traveling. Oh Bapak juga jangan lupa Pak. Kita juga ada program Traveling tuh Pak. BNS Jalan-Jalan. Mungkin nanti Bapak bisa nonton di Youtube gitu ya. Boleh, belum, belum. Karena itu mempromosikan wisata-wisata alam yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya, Andi, minta maaf, band Esquad. Saya promosi kota Kupang. Oke, iya. Kota Kupang juga Pak. Kota Kupang juga harus dipromosikan. Karena, para wisata di kota Kupang ini based on 4 tiang. Apa? Based on history. Based on culture. History, culture. Iya. Based on attractive. Iya. Attractive. Dan interesting. Empat itu. Jadi, dari berdasarkan wisata, alam, sejarah, yang memikat, yang memukau. Betul sekali. Tarian, makanan, TGN. Karena bagaimanapun ini pusat kota dari Provinsi Kupang Cinta Kitabat. Saya tidak punya, ya Alasiana iya, tapi saya tidak ada tempat alam orang untuk mendaki seperti di Fatuleu. Tidak ada. Tapi bagaimana orang berdama wisata. Iya betul. Makanan. Makanan. Kuliner. Kuliner Kupang itu mantap-mantap. Ada ikan kua asam. Terus tadi rumpur hampe juga, Pak. Se-i juga. Pokoknya ini luar biasa. Andi tinggal tunggu undangan, Bapak, untuk ayo kita makan seji sama-sama. Ikan tembak. Ikan tembak. Benar, Pak. Saya itu pelihara lele, pelihara nila, pelihara ikan patin, ayam kampung, burung darah. Saya, meskipun rumah jabatan saya kecil, saya punya binatang. Saya punya kebole binatang kecil. Saya biara. Saya senang sekali kasih makan. Perternakan ya, Pak. Berarti ya. Ikan rilis saya sampai ribuan. Wow. Nila. Kapan-kapan, Andi? Silahkan. Patin. Patin sudah besar-besar begini. Saya belum mau panen. Oh, belum mau panen. Andi tunggu panen aja deh kalau gitu. Oke, ini luar biasa sekali berbincang dengan bapak wakil wali kota kita, bapak dokter Herman Usman. Tapi kita bakalan ada satu segmen yang lebih menarik lagi, yang pastinya akan menambah rasa penasaran dari BNS Squad. Di segmen berikutnya, di segmen This or That. Welcome back to Baomong Non-Stop, Sunday Asal Baomong. Teman-teman, tadi kita sudah berbincang nih dengan bapak tercinta kita, ya bapak dokter Herman Usman, selaku wakil wali kota Kupang saat ini, teman-teman. Dan di segmen ini, ada yang menarik karena kita menghadirkan This or That. Jadi, seperti ini pak, mohon izin nih untuk menjelaskan This or That. Jadi, This or That ini, saat Andi melontarkan satu pernyataan atau pertanyaan, bapak tinggal pilih ini atau itu aja. Bapak tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu ya. Biarkan penonton yang menganalisa. Tapi kalau misalkan bapak mau jelasin juga tidak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Saya ikut kebiasaan saja. Biar penonton juga berimajinasi. Siap, siap, siap. Kita suka buat penonton bertanya-tanya. Iya, harus begini. Explore itu. Kita penonton itu seperti yang di eksplore. Kita tanya yang masih kecil itu, apa, kenapa, kenapa. Itu fase eksplore. Betul sekali. Luar biasa ya. Ini benar-benar, aduh, ya sangat menginspirasi teman-teman ya. Maka tidak heran kenapa bapak dokter Herman Usman ini menjadi wakil wali kota untuk dua pemimpin yang berbeda ya, Pak. Betul. Dan itu adalah sejarah kota Kupang baru bapak lho, Pak. Baru, betul. Amin. Andi mau ucapin. Congratulations. Dan ini benar-benar. Kalau bukan orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk. Ya, saya yakin itu kena. Benar, benar sekali. Dan Tuhan memilih bapak untuk melaksanakan tanggung jawab itu ya, Pak. Ya, itu. Oke, kita langsung lanjut ke this or that nih, Pak. Ya, bapak tidak perlu harus menjelaskan. Ini lebih ke quick question. Jadi lebih cepat bapak tidak perlu. Quick question, quick answer. Oke, siap, Pak. Quick question, quick answer. Ya, kan gitu. Kalau sekarang goyang-goyang-goyang. Sik, kalau mau mau ngomong sama bapak. Quick question, ya saja. Oke, Pak. Bapak ready? Ready? Siap ya, Pak ya? Bapak sudah siap, Pak. Bahasa Kupang bilang begitu. Siap. Oke. Oke. Oke, teman-teman, BRSquad juga kalian harus siap. Ya, langsung. Yang pertama, politisi atau dokter, Pak? Dokter. Dokter, oke. Menjadi orang tua yang berhasil atau pemimpin rakyat yang berhasil? Orang tua yang berhasil dan pemimpin rakyat yang berhasil. Iya. Orang tua yang berhasil duluan ya, Pak? Iya. Baru pemimpin rakyat. Iya, luar biasa. Musuh jadi sahabat atau sahabat jadi musuh? Musuh jadi sahabat. Musuh jadi sahabat. Iya, harus, karena kalau sahabat seribu itu kurang, musuh satu kebanyakan. Ngapain? Dan seorang politisi yang hebat tidak pernah menunjukkan siapa sahabatnya dan siapa musuhnya. Itu politisi yang hebat. Kita belum apa-apa sudah bertahun-beta pembusu. Dia bukan politisi. Benar, benar, benar. Harus dirangkul semua ya, Pak? Tidak boleh tahu. Iya. Siapa sebenarnya musuhnya Bapak? Siapa lawannya Bapak? Orang tidak berlietah. Iya, benar, benar. Dari pembicaraan pun tidak. Iya, oke. Itu politisi. Baik. Ini kita lanjut lagi, Pak, ya. Iya. Idealis atau realistis, Pak? Saya realistis. Realistis. Iya. Jangan terlalu idealis juga, tapi realistis, teman-teman. Saya realistis. Terus, ini yang terakhir ya, Pak? Ya. Cukup ataukah lanjut? Lanjut. Lanjut. Apa yang bisa cukup? Iya, kan? Perjuangan itu tetap harus lanjut ya, Pak? Oh, optimisme tadi itu. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan dong buat Bapak. Wasil wali kota tercinta kita. Nah, ini luar biasa sekali, Bapak. Terima kasih banyak karena Bapak sudah berkenan untuk hadir di BNS Podcast. Iya. Special Figur. Dan sudah berbagi banyak sekali kita. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini. Kita juga terima kasih nih, Pak. Masuk dalam dunia milenial itu harus melalui sebuah motode khusus. Iya. Saya kira it's one way. Iya, benar sekali. Ini satu cara untuk masuk dalam dunia. Artinya kita, pola pikir saya yang tua, itu harus bagaimana, harus matching dengan pola pikir generasi muda. Dan lingkungan mereka beda. Dulu saya menasihati anak makan dan sekarang beda anunya. Lingkungannya berbeda. Jadi bisa sama. Saya menakut-nakuti anak dengan menakut-nakuti cucu. Beda. Zaman dulu anak saya 40 tahun lalu dengan sekarang. Lain. Cucu sekarang sudah tahu YouTube. Dan mereka bisa bereaksi lain dengan anak saya dulu. Tidak tahu apa-apa. Kan, begini? Iya, benar sekali. Ini salah satu menurut saya. Iya, benar sekali. Terima kasih, Bapak, karena sudah berkenan juga. Saya juga terima kasih, Bapak. Ada nggak, Pak, pesan-pesan buat milenial di rumah yang lagi nonton kita. Yang lagi nonton percakapan Bapak, inspirasi Bapak. Akhirnya mereka terketuk hatinya, termotivasi. Ada yang pengen jadi dokter. Ada yang mungkin juga ingin terjun ke menjadi seorang politisi. Oke. Ya, mungkin dari Bapak seperti apa. Pertama, kalau generasi muda yang masih sekolah, belajar baik-baik. Karena pendidikan merubah dunia. Dunia ini dirubah dengan pendidikan. Karena pendidikan itu akan memberi inspirasi, pengetahuan, teknologi. Yang kedua, kalau sudah punya kepotensi, tetap rendah hati. Mendah hati. Dan yang ketiga, jangan alergi dengan politik. Politik merebut kekuasaan demi kebaikan umum. Sukses semua generasi muda. Mohon doanya. Kita saling mendoakan dukungan. Agar merubah dunia adalah mulai dari kita. Iya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman ya. Mudah-mudian, anak-anak muda kan sekarang sudah pada kreatif, Pak. Kita hidup di industri 4.0 sekarang. Pada melek digital semua. Benar. Jadi, mudah-mudian, Bapak juga bisa membantu anak-anak yang kreatif, Pak, untuk disupport terus. Masih, kalau pemerintah kota besok ada apa-apa, saya tentu akan bikin program yang enak. Membuat supaya kreatifitas itu penting. Betul. Dan, Andri, saya mau beritahu, saya punya indeks kreatifitas cukup tinggi. Dari semua tes psikologi yang saya sudah ikut sejak tahun 88, saya punya indeks kreatifitas itu katanya tinggi. Wow. Tinggi sekali. Iya. Saya tertawa bagaimana psikolog, kalau saya bukan psikolog. Mereka yang menurut, Bapak punya ini. Iya, luar biasa sekali. Ini sangat senang sekali karena bisa berbincang. Dan akhirnya, Bapak juga berkenan untuk berbagi kisah-kisah inspiratif, pandangan-pandangan mengenai hal-hal yang sekiranya bisa berguna buat milenial. Atau BNS Squad yang lagi nonton di rumah. Dan mudah-mudahan, kalian bisa memetik manfaat dari obrolan Kak Andi bersama dengan wakil wali kota Kupang, Bapak Dr. Herman Usman. Iya. Dan semoga juga, ini bukan cuma tugas pemerintah untuk memajukan kota tercinta kita ya, Pak. Iya, masyarakat. Tapi juga, ini juga peran masyarakat. Termasuk generasi muda. Benar sekali. Karena masa depan kota Kupang, kita generasi muda. Bukan kenangan kami yang tua. Iya, benar sekali. Jadi, semua peran aktif, baik itu dari pemerintah, masyarakat, semua lapisan masyarakat, memang kita butuh untuk saling bahu membahas. Kolaborasi. Ya, saling kolaborasi. Benar sekali. Supaya apa? Supaya bisa memajukan kota kasih kota Kupang yang memang benar-benar kita cintai bersama. Nah, akhir kata ya, Kak Andi mengambil satu semboyan dari logo dari Pemkot. Kota Kupang, ya, Lil Aul Nol Dail Banan. Ini dari bahasa etnis Helong, Pak. Nah, dia bilang, bangunlah aku sepenuh hati. Kita sama-sama saling bahu membahu untuk membangun kota kasih yang kita cintai bersama. Karena baik, soalnya baik. Kota Kupang, lebih baik. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara pastinya like, komen dong, komen, terus juga jangan lupa share, dan subscribe. Karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya Sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next special figure berikutnya. Bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax